Jadi Mas Indra, sejak 2014, ini ada indikasi sudah kita temukan. Kemudian kita koordinasi kepada penyidik, penegak hukum. Dan ini selama ini kita bekerja karena memang PKK itu kan Financial Intelligence Unit. Intelijen di bidang keuangan. Jadi tanpa ada laporan pun, Pak, ini untuk masyarakat yang memang awam, supaya mereka mengerti. Iya, jadi tanpa ada laporan, kita bisa inisiatif meminta kepada penyidik jasa keuangan, informasi terkait dengan aliran dana orang per orang atau pihak. Jadi inisiatif dari PPATK, Pak, mencurigai, ada yang mencurigakan, maka langsung dilakukan. Dan itu sudah sejak tahun 2014, Mas Indra. Lalu kemudian, kenapa kok belakangan begitu ramai? Pertama kan kami itu lembaga publik yang dibiayai oleh negara. Tunduk terhadap undang-undang tentang keterbuka informasi publik. Karena ini menyangkut juga dana masyarakat, tentu dan banyaknya permintaan wawancara, bertah datang walaupun WA dan lain-lain untuk menjelaskan hal ini. tentu untuk melaksanakan undang-undang keterbuka informasi publik tadi, kami menjelaskan seperti itu kepada masyarakat terhadap hal-hal umum ya, agregat, angka agregat, dan hal lain yang memang itu bisa kami sampaikan.